Setelah meresmikan program bantuan stimulan perumahan swadaya, di desa Tambak Rejo dan Tapan Rejo, Haji Sumail Abdullah melanjutkan agenda kunjungannya di desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar pada Selasa Siang. Dalam agendanya tersebut, anggota DPR RI Komisi 5 ini melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan jembatan gantung destinasi wisata Kaliwagut, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi di wilayah sekitar. Pemirsa, anggota DPR RI Komisi 5, Haji Sumail Abdullah melanjutkan agenda kunjungannya di desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi pada Selasa 26 Juli 2022 dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung destinasi wisata Kaliwagut. Dalam peletakan batu pertama tersebut juga dihadiri balit bank, Badan Pelitian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, serta pejabat terkait dan Forfimka Kecamatan Muncar. Groundbreaking ini dilakukan sebagai tanda resmi dimulanya proyek pembangunan jembatan gantung destinasi wisata Kaliwagut di wilayah Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Jembatan ini merupakan infrastruktur jembatan yang melintas di atas sungai Wagut, yang menghubungkan akses perekonomian lebih mudah dan efisien untuk dijangkau, serta akses jalur untuk menuju desa dan pesantren lebih dekat untuk dilalui. Jembatan gantung destinasi wisata Kaliwagut ini dibangun dengan anggaran tahun 2021-2022. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya dengan harapan dapat meningkatkan pergerakan masyarakat dan berdampak positif pada sektor ekonomi, sektor sosial, sektor jasa, pariwesata dan budaya, serta diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Haji Sumail Abdullah, anggota DPR RI Komisi V, fraksi Partai Gerinda menyampaikan, pembangunan jembatan di Desa Gedung Ringin tahun anggaran 2021-2022 ini dengan harapan atas dibangunnya jembatan ini dapat mengkoneksikan antara dua daerah di wilayah tersebut, bisa mendapat akses yang lebih mudah dan cepat, serta bisa dapat melakukan silaturahmi yang cukup baik, serta untuk menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian yang berpotensi di wilayah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tentu sebuah rasa syukur yang tiada teringkat. Oh ya, saya lupa mengucapkan juga yang saya hormati dari Kementerian PUPR, K. Satker, beliau juga ikut bersumbang sih di dalam proyek pelaksanaan pembangunan jembatan gantung yang segera akan kita mulai nanti meletakkan batu pertama. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ini anak-anakku sekalian, para penari yang begitu lingkah, membawakan topo tarian-tarian tradisional kita, dan saya yakin beliau nanti juga pelestari kudaya. Karena baju haki ini, Pak, sudah menjadi tujuan utama wisata, bukan hanya alternatif. Pekerjaan besarnya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni bupati. Kebawah lagi, Pak, zaman. Saya hanya menutupi hadiah yang kecil-kecil ini. Kecil-kecil yang kira-kira tidak di-cover oleh pemerintah kabupaten dan provinsi yang menjadi tubuhksi kami, maka kami hadirkan wujud pembangunan di sini. Dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Banyu. Di peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung yang di daerah atau desa Kedong Rihin, Mas Tananggaran 2021-2022. Yang harapannya nanti bisa mengkoneksikan dua daerah di desa ini atau dua wilayah di desa ini yang terputuskan, bisa tersambung mudah untuk digunakan silaturahim. Yang kedua bisa untuk menempuh kembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang menjadi potensi di daerah sini. Oh ya, ada juga dekatanya di CDBSPS-nya. Saya tidak tahu persis datanya seberapa besar kan, karena itu setelah saya yang mendistribusikan. Tapi pastinya di sini juga ada BDSPS, ada perbaikan saluran-saluran irigasi seperti itu. Kalau harapkan dari program BDSPS, itu kita pemerintah memang menyiapkan sejuta rumah salah satunya melalui program BDSPS. Harapannya adalah bagaimana masyarakat mempunyai gunian yang nyaman dan layak memang digunakan untuk tempat bernaung, berteduh, bercekerama bersama keluarga, ketika juga keluarganya bersilaturahim atau tempat istirahat. Dan sehat. Kepala Desa Kedung Ringin Supardi menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRK Komisi 5 Fraksi Partai Gerindra, Haji Sumail Abdullah, dan seluruh jajarannya bahwa mimpi masyarakat Desa Kedung Ringin untuk memiliki jembatan akhirnya bisa terwujud. Mimpi mempunyai jembatan ini sudah lama dan Alhamdulillah di tahun anggaran 2021-2022 ini mendapat kesempatan. Dengan adanya jembatan ini nantinya tempat-tempat ekonomis akan mudah terjangkau. Bahkan warga yang merasa terima kasih tersebut meluapkan antusiasnya dengan syukuran mempersiapkan tumpeng dan segala macam makanan. Kami mewakili warga sangat bangga sekali dengan adanya jembatan kantor itu karena akses menuju tempat-tempat ekonomis. Satu, menuju perusahaan-perusahaan. Buat sini, Pak. Ya, ke desa. Hanya setengah kilo pada sini. Kalau setengah kilo itu kalau tidak hujan, bukan kali. Tapi kalau tidak hujan, 5 kilo, Pak, berputar. Tapi dengan adanya ini, Alhamdulillah, hanya setengah kilo ke sini sudah nyaman. untuk menuju ke balik desa. Dan di pabrik-pabrik juga dekat sekali. Kemudian kalau ke pondok pesantren ke arah utara, orang-orang selatan. Baik, pondok pesantren menuju tolak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.